Orang asing suka terheran-heran, bercampur kagum apabila mereka mengetahui beberapa hal tentang orang Indonesia. Mulai dari cara hidup, cara berpakaian, cara pandang mereka terhadap lingkungan, cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri, dan karakter-karakter khas yang menurut mereka itu adalah hal yang sangat unik dan belum pernah mereka temukan di lingkungan mereka di luar negeri. Suami saya berkebangsaan Rusia, kebiasaan orang Indonesia yang cukup membuat heran dia antara lain yang pertama, makan nasi untuk breakfast. Ini sepertinya hampir semua bule setuju sih, tidak hanya orang Rusia saja. Suami saya sempat bertanya saat dia melihat tukang bubur dan nasi uduk sudah standby jam 9 pagi. Ini bener-bener kebiasaan aneh. Biasanya bule selalu mengkonsumsi makanan yang ringan seperti toast, bacon, ataupun telur. Bukan satu piring penuh nasi goreng. Yang kedua, why Indonesians always smiling? Ini yang selalu buat saya ketawa. Setiap hari suami saya komplain karena hanya di Indonesia dia harus memasang senyum palsu. Di pikiran dia, jika tidak kenal, kenapa harus senyum-senyum? Yang ketiga, makan pakai tangan. Sebagian dari mereka beranggapan seharusnya makan itu adalah dengan menggunakan sendok dan kerpu serta pisau, bukan dengan tangan. Yang keempat, cheese and chocolate are disasters. Sudah bukan rahasia lagi, keju untuk mereka hanya dipasangkan dengan makanan asin, bukan makanan manis seperti martabak, es durian, dan lain sebagainya. Lain lagi dengan pendapat teman saya yang berasal dari Jerman. Dia menyampaikan beberapa hal yang membuat dia bingung tentang orang Indonesia. Yang pertama, terlalu terobsesi dengan hidung mancung. Bahkan untuk beberapa bentuk hidung mancung yang menurut para bule kurang menarik, akan dianggap sangat amat menawan oleh sebagian orang Indonesia. Selanjutnya, terlalu berusaha keras ingin menjadi bule. What? Ini bukanlah hal mewarnai rambut saja ya. Biasanya orang Indonesia bisa lebih bule daripada orang bule asli dalam berbagai hal, tidak hanya penampilan fisik. Sebenarnya, ini bukan hal yang selalu buruk, tapi ya mungkin agak mengherankan bagi para bule yang ingin melihat orang Indonesia dengan jati diri atau identitas mereka sendiri. Saat saya kuliah, saya mengikuti salah satu organisasi pemuda internasional dan berkenalan dengan sukarelawan asing asal Jerman yang bernama Nadine. Selama masa kunjungannya di Semarang, saya mengajaknya mencicipi macam-macam kuliner khas Indonesia. Dia mau mencoba semuanya. Bahkan, walaupun perutnya tidak bisa menelir segala macam makanan yang pedas-pedas, dia masih mau mencicipi sedikit makanan yang pedas yang saya tawarkan. Tapi, ada satu makanan yang dia bahkan tidak mau cicip sama sekali. Saya masih ingat, matanya terbelalak keheranan saat menatap saya melahap potongan kedua makanan tersebut. Saat saya bertanya, ada apa? Dia menjawab, Tak kusangka, ada orang yang mau memakan coklat dan keju bersamaan. Kombinasi yang mengerikan! Ternyata bagi bule, kombinasi keju dan coklat itu tidak lazim. Seperti yang ini nih, yang ada di Mata Pak Keju Coklat. Membuat atau minum jus tomat dan bubur nasi. Orang Indonesia tahu dong dan suka sekali dengan yang namanya jus tomat. Apalagi dicampur susu, diberi sedikit tambahan gula dan es batu. Oh, hmmm, segarnya luar biasa. Tapi, tahukah teman-teman, kalau orang dari Eropa dan Amerika menganggap hal itu adalah hal yang sangat-sangat menjijikan. Sebagai seorang pendatang baru di negara tersebut, saya ingin dong unjuk kebolehan di dapur kepada suami tercinta. Berusaha membuat makanan dan minuman sehat salah satunya. Satu hari, saya membuatkan jus tomat dengan campuran susu kental manis dengan blender. Jus tomat siap, saya tambahkan es batu supaya dingin dan menyegarkan. Bersama dengan sarapannya kala itu, saya bawakan gelas jus tadi ke meja makan dengan hati bermunga-bunga. Suami saya yang senang makan, tersenyum dan melihat saya membawakan jus berwarna merah pudar tersebut. Dan berkata, Vala waifi? Dan melanjutkan sarapannya. Lalu diambilnya gelas itu dan mulai diminum dan seketika, Puh! Dia menyemburkan jus tomat yang kubuat dengan penuh cinta ke lantai. Saya berkesempatan untuk memasak beberapa kali di rumah mama mertua saya. Dan satu ketika diminta menyiapkan sarapan. Jadi saya buatkan bubur ayam dan lagi-lagi jus tomat. Bukan, bukan saya ingin melakukan prank. Saya hanya tadinya pikir hanya suami saya yang tidak suka dan bereaksi berlebihan seperti itu. Tiba saatnya makan, Dedo, kakek mertua saya, Ibu mertua saya, adik, par perempuan, suami, dan saya sendiri. Kami duduk dan saya mulai membuka pot. Ibu mertua saya bertanya, Apa yang saya masak? Saya jawab, Chicken porridge, mommy. Dan semua berkomentar betapa mereka suka dengan bubur ayam. Dan ketika saya mulai menyedok bubur ayam dari pot untuk dibagikan ke mangkuk masing-masing, Kalina, adik ibar saya bertanya, What a minute? What is that? Dan saya jawab, This is the porridge. Dan semua terlihat kaget. Saya bingung dan menatap suami saya. Dia bertanya, What is the porridge made of? Dan saya bilang, Dari nasi yang dimasak dalam waktu lama dengan kaldu ayam dan santan dan digerami lalu ditambahin daun salam. Mereka semua saling berpandangan dan menatap saya seakan saya gila. Semasa bekerja di salah satu maskapai pelat hitam, Saya beberapa kali bekerja bersama orang luar, terutama dari Eropa dan Amerika. Dari beberapa orang tersebut, saya lumayan dekat dengan salah satu teknikal representatif pabrikan pesawat udara, Miko, orang Finlandia. Ini beberapa kebiasaan orang Indonesia yang lumayan bikin dia heran. Yang pertama, Iron Lungs. Kebiasaan orang Indonesia, terutama sebelum memulai aktivitas dan saat ngopi adalah nge-bats alias ngerokok dulu sebatang dua batang. Nah, saat coffee break, saya ajak Miko ke smoking area. Saya mengeluarkan keretek andalan saya dan mulai menyulutnya setiba di smoking area. Miko baru sadar, dia lupa membawa Marlboro putih andalanya. Saya tawarkan keretek merah emas buatan kotak lahiran saya kepadanya. Baru satu hisapan, dia terbatuk dan berkata, I can't take it anymore. Indonesia really have an iron lungs. Ternyata rekok keretek, meskipun filter, masih terlalu berat ternyata untuk mereka. Yang kedua, sambal. Makan siang teknikal representatif di mantan kantor saya tidak dibedakan. Sama-sama persembahanan di kantin. Saat pertama mencoba masakan Indonesia, Miko terlihat menikmatinya. Sampai suatu saat, dia penasaran ingin mencoba sambal karena melihat kami makan dengan banyak sambal di piring kami. Suapan pertama, dia mengeluh. It's so spicy. Tapi setelah beberapa lama, dia mulai terbiasa dan doyan juga. Hmm, dasar Miko. Yang ketiga, suasana puasa Ramadan. Indonesia adalah pengalaman pertama Miko merasakan suasana bulan Ramadan. Saya kebetulan non-muslim, sehingga saat makan siang, saya selalu menemannya makan. Sebelumnya, dia belum pernah bertugas di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dia kebanyakan bertanya, mengapa banyak orang tidak makan dan minum saat bulan Ramadan? Karena sebelumnya, dia tidak pernah mengetahui apa itu bulan puasa Ramadan. Saya menjelaskan bagaimana kebiasaan dan tradisi yang ada di sini saat bulan Ramadan. Saya bertemu teman bule yang bekerja di Indonesia bagian timur selama 2 tahun. Pertama kali, dia bercerita kepada saya. Aku kaget ya, ketika orang Indonesia mengajak saya untuk menjabat tangan dan bersentuhan hidung dengan hidung. Kenapa kalian melakukan ciuman hidung? Saya tertawa dan menjawab. Kultur Indonesia timur memang seperti itu. Tapi kalau kamu ke Indonesia bagian lain, akan berbeda lagi lho. Lalu, dia melontarkan pertanyaan kedua. Katanya, Indonesia negara muslim. Saya sebelum pindah ke sini cari di Google perempuan Indonesia memakai hijab. Tapi di sini saya lihat sedikit, ini memakai hijab. Restoran juga banyak makanan babi. Kalian muslim kenapa makan babi? Iya betul, bule-bule tahu negara kita Islam. Padahal kenyataannya, kita bukan negara Islam. Kita memiliki ragam agama dan budaya. Hanya saja, mayoritasnya memang pemeluk agama Islam. Jika di Indonesia bagian barat, jalan depan masjid setiap hari Jumat ditutup. Di Indonesia timur, jalan depan gereja setiap hari minggunya yang ditutup. Suatu hari, kami sedang duduk di pinggir pantai. Segerombolan anak kecil datang menghampiri kami. Mereka bertanya kepada kami menggunakan bahasa daerah. Waktu saya belum mengerti bahasa mereka. Lalu saya meminta tolong mereka untuk berbicara bahasa Indonesia. Tempat saya bertanya, Kamu minta mereka bicara bahasa Indonesia? Sebelumnya mereka bicara bahasa apa? Bagaimana kalian tidak mengerti satu sama lain? Saya mencoba menjelaskan bahwa banyak bahasa di Indonesia bukan aksesnya saja, tapi memang bahasanya yang berbeda. Banyak sebenarnya yang teman saya anggap aneh seperti nasi di Indonesia kok seperti bukan nasi. Iya mas, itu nasi jagung populer di bagian timur. Kenapa orang Indonesia memandang dia seperti keheranan, dan semua orang minta untuk foto dengan dia? Apakah orang Indonesia sangat ramah seperti itu? Iya mas, Anda kan bule, beda bentukan. Menurut saya, mayoritas Indonesia memang ramah sih. Dia senang di Indonesia setiap hari ada pesta makan-makan. Musit mau itu pulang dari merantau, baru dibaptis, selesai usuda, apapun selalu pesta. Iya mas, belum aja nemu pesta pernikahan pakai wayang 7 hari 7 malam. Dia kaget kenapa banyak orang Indonesia kemana-mana pakai masker, apalagi perempuan. Iya mas, kalau nggak makeup atau belum mandi, kita sih simple aja pakai masker. Niepah ki, saya tidak mengerti semula dia. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax